Pendekar lembah naga, jilip 53. Tak lama kemudian tampak kakek itu berjalan keluar sambil membawa sebuah peti hitam. Akan tetapi ketika dari tempat gelap kakek itu memandang wajah sutenya dan melihat sinar mati sutenya, tiba-tiba dia berhenti melangkah dan nampak terkejut. Pada saat itu pula terdengarlah suara orang dari jauh, oh yang locian pual, kami datang memenuhi undangan. Selaka, ada orang datang. Kita tunda dahulu urusan kita ini kata kakek itu dan bagaikan setan dia sudah menghilang lagi ke dalam goa yang gelap. Dengan cepat Han Hou membalikan tubuhnya memandang ke arah datangnya suara, akan tetapi orang yang datang belum nampak olehnya. Ia merasa ada angin menyambar dari dalam goa dan cepat dia menoleh. Kiranya Su Heng-nya telah berada di sampingnya. Dua orang ketua Sin Chiang Tia Tau Pang sudah datang, mari kita temui mereka lebih dulu kata oh yang bu sep. Mendengar disebutnya dua orang ini, Han Hou terkejut dan wajahnya berseri karena dia teringat akan Li Chiao Si, wanita yang telah menjatuhkan hatinya itu, yang ditemuinya di rumah dua orang ketua Sin Chiang Tia Tau Pang itu sebelum dia pergi untuk menemui Su Heng-nya ini beberapa bulan yang telah lalu. Maka tanpa banyak cakap dia mengikuti Su Heng-nya, kembali menuju ke puncak, yaitu ke tempat pertapaan Su Heng-nya di mana banyak terdapat goa-gowa itu. Mereka tidak perlu menanti lama karena kembali terdengar suara, kini lebih dekat lagi dari tempat itu, Oh Yang Lo Chiang Pua, kami dua orang ketua Sin Chiang Tia Tau Pang sudah menghadap. Oh Yang Bu selalu membuka mulutnya yang lebar, aku telah menunggu di sini, harap Ji Wipang Chu naik saja dan jangan sungkan-sungkan. Dari bawah puncak tampaklah bayangan dua orang berlari naik dan dari gerakan mereka saja mudah diketahui bahwa kedua orang itu mempunyai kepandaian yang lumayan dan setelah dekat dengan Han Hou dapat mengenal dua orang itu. Mereka adalah Sin Chiang Gu Kok Ban dan Tia Tau Tong Siok, dua orang pimpinan dari perkumpulan Sin Chiang Tia Tau Pang di kota Yenping. Ketika dua orang gagah itu melihat Han Hou berada di situ, berdiri di samping Oh Yang Busuk, mereka terkejut, heran akan tetapi juga girang. Cepat mereka itu memberi hormat kepada pangeran yang telah dikenalnya baik itu. Akan tetapi kedua orang ini pun merasa khawatir juga karena mereka teringat bahwa bagaimanapun baiknya, pangeran ini adalah adik kaisar, dan mereka berdua ingat bahwa mereka telah melakukan kesalahan terhadap kerajaan oleh karena melindungi dan menyembunyikan empat orang pendekar Chin Ling Pai yang menjadi buronan. Saat melihat dua orang ketua Sin Chiang Tia Tau Pang yang gagah perkasa itu berlutut di hadapannya, Han Hou tersenyum dan mengangguk-angguk. Kemudian, dia menoleh kepada Oh Yang Busuk sambil berkata, Kalau Su Heng ada urusan dengan mereka, silakan. Sejak tadi Oh Yang Busuk sudah melotot memandang kepada dua orang yang berlutut itu, kemudian dah membentak, kalian berdua berdirilah. Dua orang ketua itu lalu bangkit berdiri dengan sikap hormat. Kemudian Sin Chiang Tia Tau Pang berkata, Semalam Lo Chiang Pua sudah mengundang kami berdua untuk datang ke sini, nah, kami sudah datang menghadap, tidak tahu ada urusan apakah Lo Chiang Pua memanggil kami. Suara Oh Yang Busuk terdengar bengis pada saat dah membentak. Jiwi Pang Cu adalah orang-orang gagah dan sudah semenjak dulu Sin Chiang Tia Tau Pang terkenal sebagai perkumpulan orang gagah, Maka harap suka bersikap jujur dan tidak membohong. Dua orang setengah tua yang gagah perkasa itu saling memandang, kemudian Tia Tau Tong Shok yang bertubuh tinggi besar, berkepala bota dan muka bok peng, menggerakkan sebatang toya besinya yang berat itu sambil menegakkan kepalanya, menjawab dengan suaranya yang besar. Oh Yang Lo Chiang Pua harap jangan memandang rendah kepada kami. Belum pernah kami membohong, apalagi bersikap tidak jujur. Bagus, bagus. Nah, kalau begitu lekas katakan kemana larinya Yap Gun Liong dan Tia Bun Ho bersama istri-istri mereka? Seketika pucatlah wajah dua orang ketua itu. Mereka menatap wajah Oh Yang Busuk dan sejenak mereka tidak mampu menjawab. Kami, kami tidak tahu. Akhirnya Sin Chiang Gu Kok Ban berkata, Hahaha, sudah berbulan-bulan mereka tinggal di sarang Sin Chiang Tia Tau Pang, dan kini kalian menyatakan tidak tahu di mana adanya mereka. Aha, semenjak kapankah Sin Chiang Tia Tau Pang menjadi pelindung para pemberontak buronan kata kakek itu dengan nada mengejek. Dua orang itu terkejut lantas keduanya otomatis memandang kepada pangeran Cheng Hon Ho. Pangeran muda itu pun memandang kepada mereka dengan sinar matanya yang demikian tajam mencorong sehingga amat menyeramkan. Maka kini jawaban yang keluar dari mulut Gu Kok Ban bukan lagi ditujukan kepada Oh Yang Busuk, Melainkan kepada Seng Pangeran itu. Tidak, mereka bukan pemberontak atau buronan. Bagi kami mereka adalah orang-orang gagah perkasa, pendekar-pendekar budiman dari Cien Ling Pai. Hem, dan sejak kapan kalian bersahabat dengan orang-orang Cien Ling Pai kakek itu mendesak dengan suara mengandung kemarahan? Kini Tia Tau Tong Shok yang menjawab, Oh Yang Lo Ciam Pual, kami bersahabat dengan orang-orang gagah di dunia Kang O, siapakah yang boleh mengatur dan menentukan? Apa salahnya kalau kami bersahabat dengan mereka? Metu yang lebar itu makin terbelalak. Hayo jawab, sejak kapan kalian bersahabat dengan orang-orang Cien Ling Pai Oh Yang Busuk mengulang pertanyaannya dan kini suaranya terdengar lambat-lambat penuh ancaman? Seng Chiang Gu Kok Ban adalah seorang yang cerdik. Dalam saat terdesak itu dia segera memperoleh akal, maka dengan wajah tenang dia lalu menjawab, Oh Yang Lo Ciam Pual, ketahuilah bahwa kami menganggap keluarga Cien Ling Pai sebagai sahabat-sahabat baik Sejak kami menerima pertolongan dari Nona Pendekar Li Chiausi, cucu dari Mendiang Ketua Cien Ling Pai. Di antara empat orang itu, Nyonya Yap Kun Liong adalah ibu kandung Nona Li Chiausi. Sesudah kami menerima Budi Lili Hiap yang pernah menyelamatkan kami, Tentu saja kami menganggap keluarganya sebagai sahabat-sahabat kami, Ucapan ini tentu saja ditujukan kepada Pangeran Cheng Hon Hou. Ketua Sien Chiang Tia Tau Pang ini tentu saja dapat menduga bahwa ada hubungan cinta kasih mesra di antara Pangeran itu dengan Li Chiausi, Maka dia sengaja menyindungi nama Nona itu di depan Seng Pangeran, Dan benar saja, sepasang matanya yang berpengalaman itu sudah dapat melihat perubahan pada wajah Pangeran itu ketika dia menyebut nama Li Chiausi. Akan tetapi Oh Yang Busa langsung membanting kakinya yang telanjang. Kalian telah bersahabat dan melindungi orang-orang Cien Ling Pai. Namun sebaliknya, aku memusuhi orang-orang Cien Ling Pai, mereka semua itu adalah musuh-musuh besarku. Dan karena kalian melindungi musuh-musuhku, berarti kalian juga menjadi musuhku. Oh Yang Lo Chiampual, hayo cepat katakan, di mana adanya keluarga Cien Ling Pai itu sekarang? Kami tidak tahu, Lo Chiampual, malah andai kata kami tahu juga, kami takkan mengatakan kepada siapapun juga. Kami bukanlah semacam kaum pengkhianat yang suka membuat celaka orang-orang gagah, apalagi kami telah berhutang budi. Lebih baik mati daripada mengkhianati mereka, jawab Gu Kok Ban dengan sikap gagah. Kakek yang cebol seperti kanak-kanak itu berjinkrak marah. Setan, kalau begitu kalian sudah bosan hidup kakek itu melangkah maju dengan sikap mengancam. Dua orang ketua Sin Chiang Tia Tau Pang itu tentu saja sudah siap-siap untuk membela diri. Biarpun mereka maklum bahwa mereka berdua bukan tandingan kakek Oh Yang Busa yang mereka tahu sangat lihai itu, namun tentu saja mereka tidak mau mati konyol begitu saja tanpa melawan. Sin Chiang Guk Ban sudah melolos siang kiam dari sarung pedangnya, lalu melintangkan sepasang pedang itu di depan dada, sedangkan Tia Tau Tong Siok juga sudah melintangkan toya besinya dengan sikap gagah. Bagus, hahaha, memang aku ingin melihat kalian melawan, aku tidak suka membunuh orang yang sama sekali tidak melawan kakek cebol itu tertawa dan tiba-tiba tubuhnya sudah menerjang ke depan. Tia Tau Tong Siok memapaki tubuh kakek cebol ini dengan toya besinya yang segera dihantamkannya ke arah kepala yang besar itu. Pukulan toyanya ini mendatangkan angin dasyat dan jangankan hanya kepala orang, biar batu gunung yang keras pun pasti akan hancur bila mana tertimpa toya besi yang digerakkan dengan kekuatan gajah itu. Namun, kakek cebol itu sama sekali tak mengelap atau menangkis dan agaknya memang sengaja menerima hantaman toya itu dengan kepalanya yang besar dan botak kelimis. Tak! Toya besi itu terpental, seakan-akan mengenai bola baja yang jauh lebih keras daripada toya itu. Dan si cebol itu hanya terkekeh memperlihatkan mulutnya yang ngompong dan dua buah giginya di bagian atas. Tong Siok kaget dan juga penasaran, toyanya diputar lebih cepat dan mengirim serangan bertubi-tubi ke arah tubuh lawan. Terdengarlah suara bak-bik-buk seperti orang memukul ikasur yang dijemur ketika beberapa kali toya itu menghantam ke tubuh oh yang busak. Akan tetapi kakek itu enak-enak saja dan setiap hantaman toya selalu membuat toya itu sendiri terpental. Hihihi, terima kasih untuk pijatan-pijatan itu, memang tubuhku beberapa hari ini agak pegal-pegal minta dipijati oh yang busak berkata. Pada waktu toya itu terpental, Sin Chianggu Kok Ban langsung menerjang dengan siang kiamnya. Nampak cahaya berkilat ketika sepasang pedang itu menggunting ke arah leher dan pinggang. Eh, haha, oh, pedangmu bisa merusak pakaian ku oh yang busak berseru. Tiba-tiba tubuhnya mencelat ke atas sehingga terbebas dari guntingan sepasang pedang itu, kemudian dari atas dia menukik dengan kepala di bawah dan dua kali dia membuang ludah. Cuh! Cuh! Dua sinar putih menyambar ke bawah cepat sekali. Biarpun Sin Chianggu Kok Ban sudah mengelak, tetap saja pundaknya terkena ludah dan bajunya berlubang dan kulit pundaknya terasa nyeri sekali karena lecet dihantam air ludah itu. Hal ini tentu saja mengejutkan Gu Kok Ban yang cepat memutar sepasang pedangnya dibantu oleh Tong Siok yang menggerakkan toya besinya. Terjadilah perkelahian yang amat hebat dan seru, akan tetapi juga lucu. Dua orang ketua Sin Chiang Pia Toh Pang itu bukanlah orang-orang sembarangan. Nama mereka sudah amat terkenal di dunia Kang Ho dan keduanya pun merupakan orang-orang pandai yang ditakuti karena memang mereka sudah memiliki tingkat kepandayan yang tinggi. Namun, kali ini mereka berdua merasa dipermainkan oleh Hou Yang Busuk. Biarpun keduanya memainkan senjata-senjata andalan mereka dan mengeroyok kakek cebol itu, namun si kakek cebol sama sekali tidak pernah terdesak, bahkan tertawa-tawa sambil mengelak ke sana sini, kadang kalah berloncatan seperti keraman nari-nari, kadang-kadang menggelinding dan bergulingan ke sana sini, kemudian meloncat dan membalas dengan tangkisan atau tamparan-tamparan yang membuat dua orang lawannya itu repot karena setiap tangkisan tentu membuat senjata mereka langsung terpental. Adapun setiap tamparan harus mereka elakan karena tak mungkin ditangkis tanpa membahayakan diri mereka. Sesudah lewat lima puluh jurus yang penuh dengan main-main di pihak Hou Yang Busuk, tiba-tiba kakek itu meloncat jauh ke belakang sambil berkata, nah, cukuplah bagi kalian sehingga kalian akan mati sebagai orang-orang gagah yang mempertahankan diri. Kini bersiaplah untuk mampus. Tiba-tiba saja tubuh pendek kecil itu lenyap berubah menjadi bayangan yang cepat bukan main. Dua orang ketua itu cepat menyambut bayangan ini dengan senjata mereka. Plak! Wut! Kring-kring! Tau-tau toya besi itu sudah dirampas, demikian pula dengan sepasang siang kiam itu. Dengan lagak seperti anak kecil sedang main-main, Hou Yang Busuk saling mengadukan kedua pedang itu. Terdengar bunyi nyaring dan sepasang pedang itu patah menjadi empat potong lalu dilemparkan ke arah kaki Gukokban. Ada pun toya besi itu dia belit-belitkan ke lengan kirinya sampai melingkar-lingkar seperti ular, kemudian dilemparkannya pula di atas tanah, depan kaki Tong Siok. Kakek cebol itu lalu menyeringai, memandang mereka berdua yang berdiri dengan muka pucat. Hehehe, kalian masih tetap belum mau memberitahu di mana adanya orang-orang Chin Ling Pai itu tanya si cebol yang amat lihai ini. Dua orang ketua itu saling pandang, kemudian terdengarlah Gukokban berkata dengan tarikan napas panjang. Kami sudah kalah, mau bunuh lakukanlah. Kami lebih baik mati daripada mengkhianati mereka sambung Tong Siok. Biarpun mereka sudah merasa kalah, namun keduanya masih memasang kuda-kuda dan siap untuk memeladiri sampai napas terakhir. Hem, tolol kalian. Kalau tidak mengingat kegagahan kalian, apakah sekarang ini kalian belum menjadi bangkai? Kalian masih berkeras? Terpaksa aku orang tua minta kalian yang muda-muda mendahului aku untuk mati. Oh yang busa sudah mengepal dua tinjunya dan alisnya berkerut, sikapnya mengancam. Tidak ada pilihan lain bagi kami kata Gukokban dengan sikap gagah. Keparat, kalau begitu mampuslah. Kembali tubuh kakek itu menerjang dengan cepat bukan kepalang. Gukokban dan Tong Siok telah siap-siap untuk memeladiri secara mati-matian, akan tetapi tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan tubuh kakek cebol itu terhenti di tengah-tengah, malah terpental kembali ke belakang karena dorongan tangan Hon Hou yang sudah menghadang. Su Heng, jangan bunuh mereka teriak pemuda ini sambil bertolak pinggang dan berdiri di antara mereka menghadapi kakek cebol itu. Sejenak Oh yang busa memandang terbelalak kepada sutenya itu. Sutenya itu telah berani menentangnya, bahkan tadi mendorongnya sehingga dia terjengkang ke belakang. Hampir dia tidak dapat percaya akan hal ini. Pangeran itu yang telah diterimanya sebagai sute, yang telah dibimbingnya dengan susah payah untuk bisa menguasai ilmu-ilmu tinggi dari Bu Benghut Cong, kini berani mencampuri urusannya. Sute, biarpun engkau seorang pangeran, tetapi engkau tidak boleh mencampuri urusan pribadiku mentaknya dengan penuh rasa penasaran melihat sikap sutenya yang berdiri tegak dan tenang penuh keangkuhan itu. Bukan urusan pribadimu lagi, Su Heng Hon Hou menjawab dengan tenang dan tegas, sikapnya penuh wibawa dan sepasang matanya mencorong, mengeluarkan cahaya aneh yang bahkan Oh yang busa sendiri menjadi terkejut melihatnya. Aku adalah seorang pangeran, karena itu tak mungkin aku membiarkan saja rakyatku dibunuh oleh siapapun, termasuk engkau. Eh, Sute Oh yang busa hampir tak percaya sutenya akan berani menentangnya, kemudian dia melanjutkan, ingatlah, justru karena engkau pangeran maka engkau harus tahu bahwa musuh-musuhku, yaitu orang-orang Cien Ling Pai itu, adalah musuh-musuhmu juga, musuh negara, pemberontak-pemberontak buronan. Diam! Tentang pendirianku dalam menilai seseorang, tidak perlu dengan nasihatmu. Sute! Bagaimana engkau berani bercara seperti itu terhadap aku? Aku Su Heng-mu, juga aku pembimbingmu. Engkau seorang kakek tua bangka, dan aku pangeranmu, engkau harus taat kepada ku mentak Han Hou. Kini marahlah Oh yang busa. Selamanya belum pernah dia dihina orang seperti itu, apalagi yang menghinanya itu adalah setenya, bahkan seperti juga muridnya sendiri. Keparat, engkau murid murtad. Hayo kembalikan semua ilmu yang pernah kau pelajari dariku. Aku harus membuntungi kedua tanganmu agar engkau tak dapat mempergunakan ilmu-ilmu itu bentak Oh yang busa. Dan bagaikan seekor kata melompat, dia sudah menyerang Hon Hou. Hebat bukan main serangan Oh yang busa ini. Dari kedua tangannya yang dipentang itu langsung menyambar hawap pukulan yang sangat dahsyat dan angin pukulan berputar menggerakkan daun-daun pohon, bahkan banyak pula daun pohon yang rontok. Ada pun dua orang ketua sinci yang tia topang itu terpaksa harus cepat-cepat mundur karena mereka merasakan sambaran angin yang dingin dan seperti dapat mengiris kulit mereka. Angin yang berputar ini mengelilingi Hon Hou seakan-akan menutup semua jalan keluar pemuda ini yang dipaksa harus menghadapi serangan langsung dari kakek yang sakti itu. Hon Hou terkejut bukan main. Dia terlalu mengandalkan kepandainya sendiri sesudah dia berhasil menguasai ilmu-ilmu dari dalam kitab-kitab itu dan menyaksikan kedasyatan serangan kakek itu, dia merasa ngeri juga. Cepat dia mempergunakan ginkangnya untuk mengelap ke kiri, akan tetapi pagar hawa pukulan itu menahannya dan terpaksa dia lalu menggerakkan kedua tangannya, mendorong ke depan menyambut kedua tangan kakek itu yang sudah bergerak menghantam ke depan. Ges! Pertemuan dua tenaga dasyat ini membuat tubuh Ouyang Busa terpelanting adapun tubuh Hon Hou terlempar dan terjengkang ke belakang sampai beberapa kaki jauhnya. Dada pemuda itu terasa sesat, akan tetapi dia dapat segera melompat bangun kembali, lalu dengan kepala agak pening diam menghadapi kakek itu. Ouyang Busa juga terbelalak karena tidak menyangka bahwa pemuda itu selain dapat menahan serangannya, bahkan sudah bisa membuat tubuhnya terpelanting, tanda bahwa pemuda itu sudah memperoleh tenaga dasyat dan tidak kalah kuat olehnya. Tahulah dia bahwa pemuda ini sudah berhasil pula, seperti juga Sin Leong, mewarisi ilmu sakti dari Bu Benghut Cong. Dia merasa menyesal bukan main. Menyesal mengapa dia mempercaya pemuda bangsawan ini yang baru saja selesai belajar sudah berani menentangnya. Kemarahan membuat wajah kakek itu menjadi merah sekali bagaikan udang direbus, dan kedua matanya yang lebar itu mengeluarkan sinar mengerikan, wajahnya menjadi berubah menyeramkan. Biasanya kakek ini tertawa-tawa dengan lucu jenaka, menganggap segala peristiwa seperti lelucon saja, akan tetapi sekali ini dia benar-benar marah sehingga sinar matanya mengandung ancaman maut bagi Han Hou. Sekarang aku akan membunuhmu bentaknya dan suaranya yang sedikit parau saking marahnya itu mengandung getaran dasyat hingga membuat dua orang ketua sinci yang tiatau tanggigil. Dua orang ketua yang gagah perkasa ini masih berdiri di situ seperti patung, tidak kuasa untuk bergerak karena merasa tegang dan khawatir terhadap pangeran itu, juga mereka merasa terheran-heran bagaimana pangeran ini tiba-tiba menjadi sute kakek sakti itu, dan sekarang bahkan berani pula menentang suhengnya. Mereka merasa bahwa sepatutnya mereka membantu pangeran itu untuk mengeroyok o yang busuk. Akan tetapi karena pertentangan itu adalah urusan antara suheng dan sute, berarti merupakan urusan dalam kekeluargaan perguruan mereka, tentu saja mereka tak berani lancang mencampuri, apalagi sekarang mereka pun tahu bahwa kakek itu luar biasa lihainya dan bahwa kalau tadi dikehendaki, Maka dalam beberapa jurus saja mereka tentu sudah roboh dan tewas, oleh karena itu bantuan mereka pun takkan banyak gunanya. Maka, mereka kini hanya berdiri memandang saja dengan hati penuh ketegangan. Dapat dibayangkan betapa ngeri rasa hati mereka ketika mereka melihat kakek cebol itu sudah mengangkat sebongkah batu gunung yang besar sekali, kemudian dengan gerakan dasyat kakek itu sudah menerjang maju dan menimpakan batu sebesar gajah itu ke arah kepala seng pangeran yang masih tetap berdiri dengan sikap tenang. Mereka terbelalak dan membayangkan betapa tubuh pangeran itu akan remuk-remuk, karena selain batu itu besar dan amat berat, juga ditambah lagi dengan tenaga kakek itu yang amat kuat. Belar, debu mengepul tebal sehingga menutupi pandangan mata. Setelah debu lenyap, nampak oleh dua orang ketua itu bahwa batu besar itu sudah hancur berantakan, akan tetap piseng pangeran masih tetap berdiri tenang seperti tadi. Ternyata hantaman batu besar itu telah disambut dengan pukulan kedua tangannya yang menghancurkan batu. Hampir saja kedua orang itu bersorak saking gembira dan kagumnya. Mereka tahu bahwa pangeran ini memang seorang pemuda yang liai, akan tetapi sama sekali mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda itu ternyata adalah sete dari Ouyang Busa dan memiliki kehebatan seperti itu. Kini Ouyang Busa menjadi makin marah. Banyak batu-batu dilontarkan dan ditendang ke arah setenya, akan tetapi dengan sikap sangat tenang Hon Hou memapaki semua serangan batu-batu besar itu, baik dengan tendangan ataupun hantaman dua tangannya sehingga batu-batu itu ada yang pecah berantakan ada pula yang terlempar kembali ke arah penyerangnya. Kemudian dengan lengking parau yang menggetarkan, Ouyang Busa menerjang ke depan, mulai menyerang dengan pukulan-pukulan beruntun dari kedua tangannya yang pendek namun yang mendatangkan Desi Rangin bercuitan mengerikan. Han Hou juga bergerak dan pemuda ini mainkan ilmu seliat yang aneh, dengan langkah-langkah panjang dan kedua kaki ringan sekali sebab dia hanya menggunakan ujung-ujung jari kakinya untuk melangkah, dengan tumit rangkat bagaikan seorang penari. Gerakan-gerakannya aneh, tetapi selalu dapat membawa tubuhnya terhindar dari pukulan-pukulan kakek itu, bahkan dia pun lalu membalas dengan pukulan-pukulan yang berupa tamparan-tamparan dengan lengan dilengkungkan. Buk! Buk! Dua kali kedua tangan pemuda itu tepat mengenai sasaran, pukulan pertama mengenai lambung dan pukulan kedua mengenai dada. Akan tetapi kakek itu agaknya sama sekali tidak merasakan pukulan itu, padahal Han Hou telah mengerahkan tenaganya memukul tadi. Tentu saja Han Hou terkejut bukan main dan barulah dia tahu bahwa suhengnya itu memiliki ilmu kekebalan yang amat luar biasa dan dapat diandalkan. Oh yang busak malah tertawa mengerikan ketika menerima pukulan-pukulan itu dan dia menubruk ke depan. Han Hou yang agak terperanjat ketika melihat pukulannya seperti tak terasa oleh lawan, menjadi gugup sehingga kurang cepat bergerak, maka pundaknya kena disambar. Hanya keserempet saja, namun akibatnya membuat dia terpelanting dan pundaknya terasa nyeri bukan kepalang, hingga menyusup ke tulang-tulang rasa nyeri itu. Namun, dia sudah dapat meloncat memperbaiki kedudukannya sehingga desakan kakek itu dapat dipatahkannya. Han Hou memainkan ilmu silat yang dilatihnya dari kitab pertama, ilmu silat aneh yang dimainkan dengan sepasang kaki berdiri di atas jari-jari kaki dengan tumit terangkat, dan karena kitab-kitab itu masih belum memiliki nama, maka Han Hou memilih sendiri dan menamakan ilmu silat ini Hok Leong Shin Chiang, tangan sakti menalukan naga, sebab dia menganggap dirinya lebih lihai daripada naga. Dialah pendekar lembah naga, dan teringat akan Shin Leong yang namanya berarti naga sakti, maka dia pun memilih nama itu untuk ilmu silatnya yang baru, tentu saja dengan maksud supaya ilmu ini dapat mengalahkan Shin Leong. Dari kitab kedua dia memperoleh ilmu bersemedi dan melatih pernafasan untuk mengumpulkan tenaga sakti, dan dari kitab ketiga dia mendapatkan ilmu yang aneh, yang dimainkan dengan kepala di bawah, dan dia memberi nama Ho Te Sien Kun, ilmu silat membalikan bumi, kepada ilmu ini. Dengan ilmu silat Lok Leong Shin Chiang dia sudah menghadapi Su Hengnya itu selama 50 jurus dan ilmu ini ternyata cukup tangguh sehingga dengan ilmu ini dia selalu dapat menghindarkan semua serangan Owe yang lusak. Akan tetapi semua pukulannya yang mengenai tubuh lawan tidak mampu membuat lawannya roboh, bahkan agaknya kakek itu tidak merasakan sama sekali. Dan dia malah terancam, karena dia tahu bahwa dalam hal tenaga Sinkang, dia masih kalah jauh dan sekali dia terkena pukulan yang tepat, dia akan roboh. Maka dicarinya lah akal, dan pemuda bangsawan yang cerdik ini mendadak meloncat jauh ke belakang sambil berseru, Tua bangka, kalau engkau berani hayo kau kejar aku. Owe yang busak sudah hampir tidak dapat menahan kemarahannya. Sampai 50 jurus dia tidak mampu merobohkan sutenya ini. Sungguh sebuah hal yang mengejutkan dan memalukan sekali, apalagi pertandingan itu ditonton oleh dua orang ketua Sinti yang Tiatopang. Rusaklah nama besarnya, apalagi kalau didengar oleh Lem A. Semlo yang menjadi musuh lamanya, Tentulah dia akan dicertawakan karena ketololannya, yaitu selain menerima sute yang durhaka, juga kini malah tidak mampu mengalahkan sutenya sendiri itu. Maka, begitu pangeran itu melarikan diri, tanpa banyak cakap lagi dia sudah melakukan pengejaran. Mereka berdua itu bergerak cepat sekali hingga sebentar saja mereka telah lenyap dan hanya nampak bayangan mereka berkejaran ke puncak bukit di sebelah barat. Gukokban dan Tongsyok saling pandang, menghapus keringat dingin dan mereka itu merasa tertarik sekali. Tanpa bicara mereka seperti sudah tahu dan keduanya pun lalu lari mengejar pula sebab mereka ingin sekali melihat bagaimana kesudahan dari pertandingan yang amat seru dan hebat itu. Ketika dua orang itu tiba di atas puncak di tepi sebuah jurang yang amat dalam, mereka melihat pangeran itu sudah bertanding lagi dengan sangat seru dan hebatnya melawan kakek cebol itu. Dua orang ketua itu melongo saking herannya melihat keel pangeran itu bersilat karena kini pangeran itu sudah berdiri jungkir balik dengan kepala di bawah dan kedua kakinya di atas. Kedua kakinya itu melakukan gerakan tendangan dan tangkisan, dibantu oleh kedua tangan dari bawah yang menyerang ke arah kaki dan perut O yang busak. Itulah ilmu silat aneh yang diberi nama Ho Te Sien Kun, silat sakti membalikan bumi oleh Hon Hou. Dan memang ilmu ini aneh dan dasyat bukan kepalang. Setelah dalam keadaan jungkir balik seperti itu, ternyata tenaga yang keluar dari kaki maupun tangan pangeran itu jauh lebih besar daripada tadi. Sehingga O yang busak sendiri merasa amat terkejut karena setiap kali tangannya bertemu dengan kaki pemuda itu, dia merasa tubuhnya tergetar hubat. Namun, biar dia lebih sering menerima tendangan aneh dari kaki yang berada di atas itu, dengan mengandalkan kekebalannya yang luar biasa, dia selalu dapat menahan diri sehingga tidak sampai terluka, biarpun kini kekuatan aneh dari kedua kaki itu dapat membuatnya terhuyung, bahkan kadang-kadang tertelanting. Perkelahian itu serubukan kepalang. Terdengar kakek tua renta itu telah terengahengah karena dia merasa lelah sekali. Betapapun juga, dia harus mengakui bahwa sutenya ini mempunyai ilmu-ilmu aneh dari kitab-kitab yang hanya dia ketahui teorinya belaka, namun dia sama sekali tidak pernah ikut melatih ilmu itu sehingga sekarang pada saat sutenya menggunakan ilmu-ilmu itu untuk menyerangnya, dia menjadi repot sekali. Lebih dari itu, usianya yang amat tua membuat daya tahannya telah banyak berkurang, terutama sekali nafasnya. Dia sudah mandi keringat dan napasnya memburu sedangkan sutenya itu masih segar dan serangan-serangannya semakin hebat saja. Akan tetapi, dengan mengandalkan ilmu kekebalannya, kakek itu masih terus dapat mendesak Han Hou dan sudah beberapa kali pemuda ini terkena pukulannya sehingga pemuda itu pun menderita luka-luka yang biarpun tidak berbahaya namun cukup membuat gerakannya semakin lemah. Setiap pukulan pemuda itu tidak mendatangkan bahaya bagi kakek cebol yang terlindung kekebalan hebat itu, sebaliknya pukulan kakek itu selalu membuat Han Hou menderita. Karena itu, apabila dilanjutkan agaknya Han Hou yang akhirnya akan harus mengakui keunggulan lawan. Hal ini pun diketahui dengan baik oleh pangeran itu sebelum dia melarikan diri ke puncak ini tadi. Maka pangeran yang cerdik itu sengaja memancing suhengnya sehingga mereka mengadakan pertempuran di tepi jurang yang amat dalam, di mana tadi dah menyebarkan robek-robekan kitab terjemahannya. Semenjak tadi dia memang sudah mengatur siasat dan tidak cepat-cepat menjalankan siasatnya itu agar kakek itu lengah. Sesudah di tempat ini mereka melakukan perkelahian mendekati seratus jurus lamanya, barulah diam-diam Han Hou menanti kesempatan baik. Dengan ilmu silat anehok Te Sien Kun, dia masih terus melakukan perlawanan dan diam-diam dia mendesak kakek itu mendekati jurang. Sesudah memperhitungkan dengan matang, tiba-tiba terdengar pemuda itu mengeluarkan seruan lengkingan panjang dan menggetarkan, sehingga dua orang ketua dari Sien Chiang Tia Topang yang menonton sambil bersembunyi di balik batu terkejut bukan main dan otomatis mereka cepat menutupi dua telinga dengan telapak tangan sambil memandang dengan matel, terbelalat. Dan tiba-tiba saja tubuh yang berjungkir balik dari pangeran itu membuat loncatan kilat ke samping. Dengan gerakan indah, kakinya meluncur dan selagi tubuhnya masih melayang, kaki kirinya menendang secepat kilat, tepat mengenai dada Ongo Yang Busa yang berdiri membelakangi jurang. Bluk! Kaki itu mengenai dada sedemikian kerasnya sehingga tubuh kakek itu terjengkang. Huk! Krot! Dari mulut kakek yang terbuka itu menyembur darah segar. Kakek itu terkejut dan dengan tubuh terjengkang dia menggunakan kakinya yang pendek dan telanjang untuk melangkah mundur dan tentu saja tubuhnya terguling ke belakang karena kakinya menginjak tempat kosong. Terdengar teriakan mengerikan dan menyayat hati ketika tubuh kakek cebol itu melayang ke dalam jurang yang luar biasa dalamnya itu. Han Hong cepat lari mendekati tepi jurang dan menjenguk ke bawah. Dia masih sempat melihat tubuh suhengnya itu sudah terbanting ke dasar jurang, terguling-guling makin ke bawah, lalu dia menelungkup. Walaupun dari tempat yang tinggi itu tidak dapat dilihat jelas, namun tak dapat disangsikan lagi bahwa tubuh itu tentu telah remuk-remuk terjatuh dari tempat setinggi itu. Han Hong menarik napas lega. Baru terasa olehnya betapa seluruh tubuhnya sakit-sakit sebagai akibat hantaman-hantaman yang telah diterimanya dalam perkelahian yang amat seru itu tadi. Pangeran, kepandayan paduka sungguh amat hebat mengagumkan. Dan hamba berdua berterima kasih atas pertolongan paduka tadi. Han Hong lantas membalikkan tubuhnya memandang. Dua orang ketua itu telah berlutut menghadapnya dengan sikap sangat hormat dan memandang dengan penuh kekaguman. Sejenak dia merasa bangga sekali. Memang patut dibanggakan bahwa dia telah berhasil mengalahkan Ouyeng Lusa yang dianggap orang sebagai manusia sakti sukar dicari tandingannya, malah Lem Hai Semlo sendiri pun pernah dikalahkan oleh kakek itu. Akan tetapi tiba-tiba dia mengerutkan alisnya, lalu dia melangkah maju. Gu Pangcu dan Tong Pangcu, berdirilah, aku ingin bertanya kepada kalian. Dua orang ketua Sin Chiang Tia Tau Pang itu bangkit berdiri dan memandang pangeran itu dengan wajah berseri dan penuh kagum. Mereka sama sekali tidak menduga, bahkan hampir tidak dapat percaya betapa seorang pemuda bangsawan seperti ini sudah berhasil mempunyai ilmu kepandayan sehebat itu sehingga sanggup mengalahkan seorang datuk persilatan seperti Ouyeng Busa. Setelah dua orang itu berdiri di depannya, Han Hou lalu bertanya, bagaimana kabarnya dengan Nona Li Chiawosi? Dimanakah dia sekarang? Berserilah wajah dua orang ketua itu. Memang mereka sudah dapat menduga apa yang terjadi antara pangeran yang tampan ini dengan pendekar wanita muda yang cantik itu. Sudah lama hamba tak berjumpa dengan Lili Hiap, pangeran. Akan tetapi yang terakhir hamba mendengar bahwa Lili Hiap hendak pergi ke kota raja untuk mencari dan ingin menghadap paduka, kata Gu Kok Ban sambil tersenyum. Senang hati Han Hou mendengar kata-kata ini, kemudian dia bertanya, dan benarkah seperti yang dikatakan oleh Hou Yang Busa bahwa empat orang pendekar Chin Ling Pai bersembunyi di tempat kalian? Mendengar pertanyaan ini, hati dua orang itu sangat terkejut. Akan tetapi ketika mereka memandang wajah pangeran itu, nampak pangeran itu bersikap biasa saja, tidak terlihat marah sehingga hati mereka menjadi besar kembali. Memang benar, pangeran. Untuk beberapa bulan mereka menjadi tamu hamba, karena istri dari Chia Bun Hou Tai Hiap sedang mengandung dan setelah melahirkan, mereka itu lalu indah. Tidak tahukah kalian bahwa mereka adalah orang-orang yang dianggap pemberontak-pemberontak yang menjadi buruan pemerintah? Gu Kok Ban memandang kepada Tong Syok dengan muka pucat, namun kemudian dia menghadapi pangeran itu sambil berkata cepat, hamba tahu, akan tetapi sesungguhnya mereka itu bukanlah pemberontak, pangeran. Justru untuk inilah maka Li Li Hiap pergi ke kota raja untuk menghadap paduka, untuk mohon kebijaksanaan paduka untuk menolong empat orang pendekar itu supaya terbebas dari tuduhan memberontak. Mereka itu hanya difitnah, sebab semua orang Kang Hou pun tahu belaka betapa semenjak dulu, semenjak ketua Chin Ling Pai mendiang pendekar sakti Chia Keng Hong, Chin Ling Pai merupakan suatu perkumpulan orang-orang gagah yang selalu membantu pemerintah dalam membasmi para pemerontak. Disebutnya nama Li Chiaw Si membuat wajah Hon Hou kembali nampak berseri-seri sehingga melegakan hati kedua orang itu. Kini dengan suara halus Hon Hou bertanya, sekarang dimanakah adanya empat orang pendekar itu? Kembali Gu Kok Ban memandang dengan hati khawatir. Pangeran, seorang di antara mereka adalah ibu kandung dari Li Li Hiap. Hon Hou mengerutkan alisnya dan berkata tidak sabar. Aku tahu, dan aku pun bertanya untuk pergi menemui mereka secara baik-baik agar bisa mengusahakan kebebasan untuk mereka. Ahaha, terima kasih, pangeran mereka berdua berkata dengan girang sekali. Katakanlah, di mana adanya mereka kini. Tadinya mereka meninggalkan tempat hamba untuk pindah ke dalam sebuah dusun di lereng sebuah bukit, tidak jauh dari tempat kami. Akan tetapi, entah bagaimana, sebulan kemudian ada pasukan menyerbu tempat mereka sehingga mereka itu terpaksa kembali melarikan diri lagi. Ketua Sien Chiang Tia Topang itu kelihatan berduka. Kemana mereka melarikan diri? Di mana mereka sekarang? Tadinya hamba juga tidak mengetahuinya, pangeran. Akan tetapi dari para penyelidik, yaitu para anggota yang hamba suruh mencari keterangan, hamba. Suheng tiba-tiba saja terdengar Tong Siok memanggil kakaknya dengan ada suara memperingatkan sehingga Gu Kok Ban tidak berani melanjutkan keterangannya, namun memandang kepada pangeran itu dengan keraguan yang mulai timbul. Han Hou mengerutkan alisnya, lantas menoleh kepada Tong Siok, sepasang matanya mencorong mengeluarkan sinar berkilat. Jiwi Pang Cu, apakah kalian masih tak percaya kepadaku? Aku telah membunuh Suheng sendiri karena dia memusuhi mereka. Aku ingin melindungi ibu kandung Nonali Chiausi. Dua orang ketua itu saling pandang, kemudian Gu Kok Ban melanjutkan keterangannya, sekarang tak peduli lagi akan pandangan Matu Sutenya yang masih merasa khawatir itu. Menurut keterangan dari para penyelidik, mereka melarikan diri ke Provinsi Cek yang dan tinggal di kota Bun Cewu. Tiba-tiba sepasang Matu Gu Kok Ban terbelalak lebar, mukanya pucat melihat sepasang Matu yang mencorong aneh itu dan begitu tangan Hon Hou bergerak memukul, Gu Kok Ban yang mencoba menangkis itu masih tidak mampu menghindarkan hantaman itu. Ges! Dadanya terpukul dan tubuhnya terlempar ke dalam jurang. Teriakannya yang menyayat hati bergemas sampai lama ketika tubuhnya melayang turun ke bawah seperti yang dialami oleh Hou yang busak tadi. Wajah tongsul berubah menjadi pucat sekali, akan tetapi perlahan-lahan kulit mukanya yang bepeng itu berubah merah, matanya mengeluarkan sinar kebencian dan telunjuknya menudin ke arah muka Hon Hou, kau manusia iblis berhati keji, ternyata kecurigaanku benar, engkau adalah seorang manusia laknat. Engkau bukan hanya membunuh Suheng sendiri, akan tetapi juga membunuh Suhengku dan hatimu palsu. Orang macam engkau ini kelak akan menjadi hantu neraka. Hon Hong tersenyum. Engkau lah yang lebih dulu akan pergi ke neraka katanya sambil melangkah maju hendak memukul. Akan tetapi Tia Tau Tong Syok sudah nekat, karena itu dia sudah mendahului gerakan pangeran itu. Sambil berteriak dasyat dia lalu menerjang ke depan dengan kepala lebih dahulu, seperti seekor lemu jantan yang marah menyerang harimau. Serudukan kepala ini tak boleh dipandang ringan, sebab ini merupakan serangan andalan ketua nomor dua dari Sien Chiang Tia Tau Pang ini. Julukannya adalah Tia Tau atau si kepala besi dan serudukan kepalanya itu dapat menghancurkan batu. Namun Hon Hou yang percaya akan kepandayan dan kekuatannya sendiri tidak menjadi gentar, bahkan tidak mengelak melainkan tetap berdiri tegak sambil tersenyum mengejek, kemudian tangan kirinya meluncur ke depan, menyambut kepala botak yang menyeruduk ke arah perutnya itu. Ges! Terdengar suara keras seperti benda keras pecah, kemudian tubuh Tia Tau Tong Sio itu terlempar ke belakang dan langsung melayang turun ke dalam jurang dengan kepala retak-retak sehingga sebelum tubuhnya terbanting di dasar jurang, dia sudah tewas dan tidak terdengar jeritan mengerikan ketika dia terpelanting itu. Sejenak pangeran Cheng Hon Hou berdiri dan memandang ke bawah jurang. Dia tidak merasa menyesal telah membunuh tiga orang itu. Pertama, dia memang ingin membunuh Oh Yang Busa untuk menguasai kitab-kitab peninggalan Bu Benghut Chou itu. Kedua, dia harus membunuh dua orang ketua Sien Chiang Tia Tau Pang karena mereka ini sudah menyaksikan betapa dia sudah membunuh Su Heng sendiri sehingga kelak mereka dapat menyebar berita yang sangat tidak baik untuknya itu ke dunia Kang Oh, dan selain dari itu, dua orang itu telah memperlihatkan sikap tidak setia kepada pemerintah sehingga berani melindungi orang-orang buruan pemerintah. Mereka itu patut dihukum. Setelah merasa yakin bahwa tiga tubuh yang rebah di dasar jurang itu sudah tewas dan tidak bergerak-gerak lagi, Han Hou baru membalikkan tubuhnya, meninggalkan puncak bukit itu menuju ke goa di mana Oh Yang Busa menyimpan peti hitam tempat tiga buah kitab yang ingin diambilnya agar jangan sampai terjatuh ke tangan orang lain itu. Goa yang besar dan gelap itu nampak menyeramkan, seolah-olah di dalamnya terdapat bahaya yang mengintai keselamatan siapa saja yang berani memasukinya. Tetapi dengan kepandainya yang amat tinggi, Cheng Hon Hou tidak ragu-ragu lagi melangkah masuk kemudian dengan sangat hati-hati dia menggerakkan kedua kakinya, perlahan-lahan dan berindap-indap penuh kewaspadaan memasuki sebelah dalam yang amat gelap. Apabila suhengnya dapat memasuki goa itu untuk mengambil peti hitam, mengapa dia tidak? Tiba-tiba saja dia mendengar suara mendesir dari kanan-kiri, maka secepat kilat dia pun menggerakkan kedua tangannya ke kanan-kiri untuk melindungi diri sambil mengerahkan sinkang pada tubuhnya. Bagaikan bermata, kedua tangannya itu dengan cekatan sudah menangkap dua batang anak panah yang menyambar dari kanan-kiri dan mengeluarkan suara mendesir tadi. Kiranya dia sudah menginjak alat rahasia yang dipasang sehingga anak panah dari kanan-kiri itu meluncur sendiri menyerang siapa saja yang berani masuk goa dan menginjak jebakan yang tidak nampak itu. Hon Hou mendengus dan melemparkan dua batang anak panah itu keluar, kemudian dia melangkah terus dengan beraninya. Setelah agak dalam, nampak cahaya menembus dari celah terbuka di atas goa. Remang-remang nampaklah olehnya sebuah peti hitam di sudut ruangan goa itu setelah berbelok ke kiri. Hatinya girang sekali, akan tetapi dia tetap berhati-hati, tidak mau menjadi lengah karena kegirangannya. Dengan waspada dia terus melangkah mendekati tempat peti itu tergeletak. Hon Hou kemudian menggosok-gosok kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangan itu mengeluarkan hawa panas sampai mengepulkan uap, barulah dia mengambil peti itu dengan kedua tangannya. Ternyata tidak terjadi sesuatu dan cepat dia membawa peti itu keluar goa. Setelah tiba di luar, di tempat yang terang, dia menurunkan peti dan melihat betapa kedua telapak tangannya penuh hangus. Untung bahwa tadi dia telah melindungi kedua telapak tangannya dengan hawa panas dari pengerahan singkangnya, apabila tidak tentu kedua telapak tangannya akan terkena racun jahat yang dioles-oleskan pada peti itu. Kini racun itu menjadi hangus sebab hawa panas yang melindungi kedua telapak tangannya. Setelah membersihkan kedua telapak tangannya, Han Hong lalu membuka tutup peti itu. SS SS STPT Nampak segaris sinar merah menyambar dan seekor ular merah sudah meloncat keluar dan langsung menyerang ke arah leharnya. Namun, dengan jari terunjuk dan jari tengah tangan kirinya, dia sudah menyumpit leher ular itu, lalu mengerahkan tenaga pada kedua jari itu. Krek! Terdengar suara dan tulang leher ular itu pun patah. Dia melemparkan bangkai ular yang masih berkelojotan dan melingkar-lingkar, kemudian memandang ke dalam peti yang baru saja dibukanya. Jahanam dia mengutuk karena ternyata peti sama sekali kosong. Dia merasa tertipu dan dengan marah dia masuk lagi ke dalam goa, mencari-cari. Namun goa itu kosong tak ada apa-apanya lagi. Dengan hati penasaran, Han Hong lalu membuat obor dan memeriksa seluruh bagian dalam goa. Namun hasilnya nihil, tidak ada apapun di dalam goa itu. Dia memeriksa peti, menghantamnya sampai berketing-keting, namun juga selain ular merah yang kini telah mati, peti itu tidak berisi apa-apa lagi. Ouyang busik tua bangka keparat dia memaki-maki dan mencari-cari keluar masuk semua goa di tempat itu. Tetap tidak ada hasilnya. Tiga buah kitab kuno itu ternyata telah hilang. Tentu disembunyikan oleh Ouyang busik di suatu tempat. Akan tetapi setelah kakek itu tewas, siapa pula yang mengetahui di mana adanya kitab-kitab itu? Sampai sore dia mencari-cari tanpa hasil dan menjelang senja dia melihat beberapa belas orang menuruni jurang di mana terdapat mayat Ouyang busik. Gu Kok Ban dan Tong Siok. Dari tempat yang tidak kelihatan oleh mereka, Han Hou mengintai dan mendapat kenyataan bahwa mereka itu adalah para anggota Sin Chiang Tia Tau Pang. Diam-diam dia tersenyum mendengar kata-kata mereka. Mereka itu tentu mengira bahwa dua orang ketua mereka telah bertanding melawan Ouyang busik sehingga akibatnya mereka bertiga tewas semua atau mati Sampiu. Lebih baik begitu saja, pikirnya lantas diam-diam dia meninggalkan puncak pegunungan itu. Terima kasih telah menonton!